Mungkin ada lagi yang mau sharing? Ya, Sis Yuni silahkan boleh sharing. Baik, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan saya dengan Yuni. Saya merasa beruntung sekali. Ada di dalam tuin, di dalam Buddha Dharma. Saya merasa dengan meditasi tuin, apa yang dikatakan tadi Sis Brenda itu, semua terjadi, hasilnya itu tidak perlu kita paksa-paksakan. Terjadi dengan sendirinya. Dua tahun yang lalu, terjadi pada saya, pengalaman yang baik. Saya usaha. Tapi saya kena tipu dengan kawan yang sudah seperti keluarga. Kena tipu, saya kena tipu itu dua kali modal saya. Dan sampai sekarang pun, saya masih tetap menanggung hutang usaha saya. Tapi, saya merasa juga aneh. Aneh dalam arti kata apa. Pada waktu saya kena masalah itu, saya enggak merasa stres, atau panik, atau bingung, atau sampai sedih, menderita, sesusah-susahnya. Enggak. Padahal, saya bukan orang yang banyak uang. Sampai kawan-kawan saya yang kena itu juga. Ada sekitaran 10 orang, enggak. Itu mereka itu kena tipu itu mungkin 10% atau 20% dari saya yang kena. Mereka itu ribut tiap hari telepon salah sini telepon saya. Dan sampai stres. Juga ada satu orang kawan saya sampai masuk rumah sakit. Karena cukup besar yang dimakan. Dan akhirnya meninggal. Dan saya, saya juga merasa aneh. Anehnya begini, kok saya tenang-tenang aja? Tapi, saya tidak diam. Saya tahu hal ini terjadi. Dan saya tetap urus. Tapi, setelah saya urus, semuanya tidak ada hasil. Dan saya tidak panik. Tidak jadi semaput di rumah tangga, di keluarga. Tidak membuat orang di dalam rumah tangga itu, di dalam rumah, jadi kebingungan, mantepin saya. Sementara mereka yang kena itu di rumahnya tiap hari ngamuk. Bahkan, pegawai pun enggak ada yang jadi happy. Karena tiap hari marah-marah terus. Nah, dalam meditasi ini, saya merasakan suatu hal yang luar biasa. Dan betul-betul saya beruntung dengan adanya meditasi ini. Kalau enggak, saya itu mungkin sudah sakit. Karena banyak kejadian-kejadian pahit dalam hidup saya. Dan saya lebih paham lagi tentang karma. Jadi, dari Brahma, Wihara, itu semuanya terjadi pengetahuannya itu timbul. Di mana saya masih bisa merasa bahagia dengan keluarga, anak, cucu, dan tetap masih merasa kasihan dengan orang yang menyakiti saya. Saya tidak mengharapkan jejak laka. Saya tidak menyumpah-nyumpah. Saya tiap hari meditasi dan berdoa. Semoga dia sadar dan semoga dia sehat juga bahagia. Ini bukan hanya sekedar di mulut. Tidak. Itu yang saya rasakan pada diri saya dan hidup saya. Dan setelah itu, saya juga masih tetap merasa bisa happy. Dan yang paling utama betul yang dikatakan Brenda dan kawan-kawan semua. Ketenangan. UPK itu bekerja. Di mana saya tetap masih bisa usaha. Tetap bekerja seperti biasanya. Ya, itulah pengalaman hidup saya. Dan saya merasa sangat beruntung sekali. Juga anak saya. Yang tadinya, anak saya ya tinggal semata wayang juga. Yang tadinya itu juga pemarah terhadap anak. Saya juga sampai gak sanggup melihatnya kalau dia marah sama anak. Begitu sekarang dia ngikut juga ikut meditasi. Itu yang banyak perubahan. Dan saya kadang sampai terkesima. Juga merasa kakung. Kok bisa sampai seperti itu? Dia lembutnya sama anak. Jadi, ya. Suatu hal yang luar biasa begitu. Jadi kita di dalam meditasi tweet itu bukan hal yang sulit. Kita di dalam meditasi ini diajarkan. Untuk bersenang-senang dalam kebahagiaan. Sangat mudah. Ya, itulah sis. Yang saya mau siarin sampai di situ aja. Jadi, waktu itu seperti buat yang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak sis Yuni. Yang sis Yuni sekarang ini mengajarkan para manula ya sis ya. Jadi, nanti kalau ada orang-orang tua yang mau belajar meditasi. Itu nanti bisa menghubungi sis Nita. Sis Nita nanti bisa mengarahkan ke sis Yuni. Sis Nita boleh minta tolong. Nomor WA-nya sis Nita dituliskan lagi di chat room. Mungkin tadi ada bro dan sis yang terlambat masuk. Jadi, supaya mereka bisa menghubungi sis Nita untuk online red-red. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.